Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Presiden Jokowi dodo akhirnya angkat bicara mengenai pertemuannya dengan Ketua Mumpartai Nasdem Surya Paloh di sana ke Presidenan Jakarta pada minggu 18 Februari kemarin. Tetapi soal semeresmikan Rumah Sakit Pertahanan Negara Palimah Besar Sudirman di Bintaro, Jakarta Selatan, Senin 19 Februari, Presiden Jokowi menyinggung soal ingin menjembatani. Presiden Jokowi yang turut didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dengan Surya Paloh baru permulaan. Ia pun berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan jika sudah final. Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa dirinya sebenarnya hanya ingin menjembatani. Disinggung apakah Jokowi ingin menjembatani Paloh dengan koalisi yang mengusung Prabowo Gibran, Presiden langsung buru-buru menampiknya. Menurut Presiden Jokowi, dirinya hanya ingin menjembatani untuk semua pihak. Jokowi mengatakan bahwa koalisi merupakan urusan partai-partai. Sebagaimana diketahui pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi yang terjadi pada minggu 18 Februari petang di sana negara. Sejen Patenasdem Hermawit Taslim mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah makan malam undangan Jokowi. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Menurut Ahmad Ali, saat ini Nasdem belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di Komisi Pemilihan Umum RI. Terima kasih, Pak. Sebatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi sebatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan? Urusan politik itu urusan partai-partai. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanyalah pertemuan politik biasa. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi, Sosial Persemian Rumah Sakit Pertahanan Negara Pengelima Besar Sudirman di Pintaro, Jakarta Selatan, Senin 19 Februari. Adapun terkait pertemuan ini muncul perbedaan keterangan yang dilontarkan oleh Partai Nasdem dan Istana. Sekjen Partai Nasdem Hermawit Taslim mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah silah turami biasa. Menurut Hermawit, badiran Surya Paloh di Istana atas undangan Jokowi. Sedangkan Koordinator Staff Presiden Ari Dupayana saat dikonfirmasi mengatakan pertemuan ini adalah permintaan dari Paloh. Terkait dengan perbedaan keterangan soal pertemuan, Jokowi meminta tidak dipermasalahkan. Jokowi hanya membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut Jokowi, pertemuannya dengan Surya Paloh di Istana akan sangat bermanfaat bagi kondisi perpolitikan tanah air. Waktu dikitai pertemuan Paloh dengan Jokowi di Istana hanya berselang 4 hari setelah pemungutan suara. Pertemuan berlangsung tertutup selama 2 jam dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Istana menyebut bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan agenda kebangsaan, satu di antaranya dinamika politik dan pemilu. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang melanjutkan di antaranya? Saya kira dua-duanya tidak perlu, yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara saya kira, yang paling penting itu. So, segelaran pemungutan suara, proses penyitungan baik quick count atau real count masih terus bergolir. Dari hasil sementara untuk Piloplas 2024, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka, Bung Raka, unggul dari dua paslun lainnya termasuk Ganjar Pranawo, Mafut MD. Sedangkan untuk Pilek, PD Perjuangan tampak memimpin perolehan suara. Belakangan kemudian mencuat kabar bahwa PDIP bersiap jika menjadi oposisi pada pemerintahan 2024. Presiden Jokowi Dada pun dimintai respons terkait hal ini. Ditemui selesai persemian Rumah Sakit Pertahanan Negara Malimah Besar Sudirman di Pintaro, Jakarta Selatan, seling 19 Februari bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi meminta agar hal ini ditanyakan langsung pada elit PDIP. Ada pun sejauh ini seluruh partai termasuk PDIP belum menentukan sikap politik. Partai-partai masih menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPURI. Sejen PDIP Hasso Kristianto dalam keterangan pada Kamis 15 Februari di Gedung HN Jakarta Pusat mengatakan jika partainya jadi oposisi, PDIP akan tetap mendukung program pemerintah yang pro-rakyat. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu pun terjadi selama kurang lebih satu jam. Pihak Istana dan Nasdem pun membeberkan isi pertemuan keduanya. Dikutip dari Tribun News, koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk persilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Topik pembicaraan itu satu diantaranya membahas dinamika politik dan pemilu. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ia mengatakan bahwa pertemuan itu dikelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sementara itu pihak Nasdem membantah keterangan tersebut dengan mengatakan bahwa pertemuan itu atas undangan makan malam dari Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Sementara itu dikutip dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024 hingga 2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa. Sebab hingga kini Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika perhitungan suara yang masih berjalan di KPU. Ali pun menganggap bahwa posisi politik semua para pol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Presiden Jokowi Dodo mendadak memanggil Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palah, ke Istana Negara pada minggu 18 Februari. Pertemuan ini terjadi di tengah menghangatnya situasi politik pasca pemilu 2024. Kabar pertemuan Jokowi Dodo dan Surya Palah dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Sahroni menyebut Surya Palah diagendakan menemui Presiden Jokowi di Istana sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Surya Palah disebut hanya memenuhi undangan dari Presiden Jokowi, sebaliknya kedatangan Palah ke Istana bukan inisiatifnya pribadi. Menurut Sahroni, pertemuan antara Surya Palah dan Presiden Jokowi merupakan hal yang biasa. Dia menyebut pertemuan itu hanya sebagai bagian silaturahmi saja. Sahroni tidak menanggapi lebih lanjut apakah pertemuan itu sebagai upaya Presiden mengajak Palah agar Nasdem bisa mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Seperti diketahui sebelumnya, Capra Coapres nomor uro 2 Prabowo-Gibran unggul atas dua rivalnya. Prabowo-Gibran memperoleh suara 57 hingga 58 persen versi hitung cepat atau quick count hingga real count KPU. Sementara Capra Coapres Anies Mohaimin yang diusung Nasdem PKB dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25 persen suara. Terlepas itu, saat ini Nasdem juga masih mempunyai satu orang kader partai di dalam Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dia adalah Menteri Pada Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau LHK Siti Nurbaya Bakar.